Api Berkobar Api Berkobar Api ini tidak langsung turun ke bawah, melancang ke atas, karena hembusan angin begitu cepat, sehingga kita juga membutuhkan waktu untuk naik, karena kita tidak ditukung unit protosreli, kita manual. Jadi kita harus ambil selang, gelar, ini membutuhkan waktu. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini lantaran tak ada aktivitas di lantai 3 pasar saat kejadian. Petugas juga masih mencari penyebab pasti terjadinya kebakaran. Keweran api membumbung tinggi dari sebuah warung kelontong di kampung Sarongge, kecamatan Sindangjaya, kebupatan Tanggerang, Banten pada Jumat malam. Semuran api yang disertai ledakan dari tabung gas 3 kg yang bertupuk di dalam warung kelontong membuat warga sekitar panik. Api pun merambat keempat bangunan rumah kontrakan yang berada di samping kanan warung. Dua unit mobil pemadam kebakaran dengan 11 petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Api padam setelah hampir 2 jam lebih pemadaman. Jadi sumber api adanya di warung. Berita laporan dari kandung Bapak Jaro. Bang, selain warung apa yang terbakar bang? Yang terbakar lagi ada kontrakan lokal. Jadi semuanya ada lima lokal. Penyebabnya apa juga? Penyebabnya diduga konser timritik yang ada di warung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Kini kasus kebakaran ditangani Polsek Pasar Kemis. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih.